Intro Kudis, hasil laut yang bisa dimakan tuh gak perlu ikan dan siput-siput lainnya loh ya. Di Bali, rumput laut biasa diolah jadi rujak. Wah, must try banget sih kalau kalian main ke Bali. Pilihan bumbu buat rujak itu macem-macem. Tapi yang paling diburu di warung men runtuh ini adalah rujak rumput laut kuah pindang. Kudis, ini dia rumput laut yang nanti bakal kita olah jadi rujak kuah pindang. Dan ada jenis lain, kalau yang ini rumput laut anggur namanya. Ini rumput laut putih, ini rumput laut hijau. Betul kan mirip kayak yang di es rumput laut gitu ya, tapi ini beda kudis. Jenis rumput lautnya beda. Dan yang paling bikin penasaran adalah ini. Rumput laut anggur. Kalau di sini nyebutnya bulung boni. Saya penasaran, cobain ya kudis ya. Rasanya itu udah asin kudis. Ini gak dibumbuin apa-apa. Rasanya udah asin. Dan langsung meletus gitu di mulut. Kayak boba, kayak popping boba gitu. Enak banget. Gimana kalau dia dicampur sama kuah pindang? Nanti kita coba, oke? Kalau foodis jajan rujak, biasanya ada berapa pilihan menu? Nah, palingan rujak potong sama rujak serut doang kan? Di sini guys ada 28 menu rujak yang bisa foodis pilih. Menunya emang macam-macam banget nih. Tapi basicnya ada 3 pilihan bumbu. Ada kuah pindang, bumbu kacang, dan bumbu gula bali. Setiap jenis bumbu rujak diolah dadakan menggunakan cobek foodis. Kalau tukang rujak kan biasanya cuma punya satu cobek ya untuk aneka menu. Nah, di warung ini cobeknya berjejar banyak bener tuh foodis. Satu menu pakai satu cobek jadi cinta rasanya dijamit asli. Karena gak terkontaminasi dengan bumbu-bumbu lain. Biar gak bingung, kita spill ya menu-menu bestsellernya aja, oke? Ada rujak bulung boni kuah pindang? Cek! Rujak buah kuah pindang? Ceki-ceki! Tipat bulung cantok? Cek! Dan rujak colek gula bali. Mantap! Foodis, makanan kita sehat bener hari ini ya. Semuanya buah-buahan, sayur-sayuran. Yang pasti semuanya adalah favorit di sini, di warung main runtuh. Dan saya mau langsung cobain yang si rujak bulung boni kuah pindang. Jadi ini bener-bener yang favorit di sini. Dan ini katanya harus langsung dimakan. Jadi kalau misalnya pesen, dibikinin, langsung dimakan. Soalnya kalau kelamaan dia bakal layu dan rasanya mungkin bisa berubah. Langsung kita coba ya foodis ya. Menarik banget di bentuknya ini. Begitu masuk mulut dan digigit. Bah, sensasi ala popping boba itu bener-bener manjain lidah banget foodis. Apalagi pasti seruput bareng sama kuah pindangnya. Hmm, aroma ikan kok iya menambah kelezatan dari rujak rumput laut ini. Rasa rumput lautnya juga dijamin segar. Karena rumput laut anggur ini gak bisa disimpan lama. Jadi setiap hari selalu mendatangkan rumput laut segar dari para nelayan. Nah, karena termasuk menu bestseller yang diburu para pengunjung foodis. Setiap hari warung ban runtuh ini menghabiskan 20 kg rumput laut anggur. Segitu aja suka kurang-kurang loh foodis. Ih, mantep ya. Coba-coba kita battle ya. Sekira-kira bumbu kuah pindang lebih cocok buat dipaduin sama rumput laut anggur. Atau bisa juga nih buat dimakan bareng sama buah-buahan. Hmm, oke foodis. Jadi saya sudah cobain. Dua menu yang pakai kuah pindang. Satunya pakai buah, satunya pakai rumput laut anggur. Dari kuahnya sih beda sebetulnya ini. Karena si rumput laut anggur ini rasa basicnya udah asin. Ini kuahnya gak pakai garam lagi. Jadi asinnya emang udah dari si bulung boni atau si rumput laut anggur ini. Agak pedes, foodis. Saya tadi pesennya yang sedang tapi lumayan pedes sebetulnya. Dan ini kuah pindangnya bener-bener berasa ikannya. Rasanya tebel banget ikannya. Hmm, pokoknya seder banget foodis. Sementara si kuah pindang yang pakai buah-buahan ini. Dia rasanya lebih asin sih kuahnya. Karena dia pakai buah-buahan yang seger. Nah kalau yang buah ini saya lebih suka pas kuahnya itu kecampur sama rasa buah yang asem. Kayak nanas, kayak mangga. Itu berasa seger banget foodis. Terus rasa asin dari kuahnya, rasa asem dari buah-buahnya itu langsung seger banget. Sementara kalau buah-buah yang rasanya agak tipis ya. Kayak timun, kayak pepaya itu menurut saya terlalu dominan asin. Jadi memang pasnya pakai buah-buah yang rasanya strong. Dan foodis bisa pesen kok. Buah-buahnya mau pakai nanas aja atau mangga aja itu bisa. Jadi bisa disesuaikan dengan selera. Buat foodis yang suka aroma-aroma ikan, kuah pindang di sini dijamin bikin nagih. Yes, terbuat dari rebusan ikan tongkol dan daun salam. Membuat bumbu kuah pindang ini berasa banget aroma lautnya. Hmm, lazis. Oke, next kita battle rujak per bumbu kacangan ya foodis. Ada tipat bulung cantok yang bumbu kacangnya itu halus. Dan rujak colek gula bali yang kacangnya di ula kasar. Nah foodis kalau yang ini namanya tipat bulung cantok. Jadi dia pakai rumput laut yang hijau, terus ada rumput laut putih. Di bawahnya itu ada ketupat, sama disiram sama bumbu kacang. Nah saya itu penasaran. Ini kan beda jadi rumput lautnya sama yang tadi kita makan ya. Sama yang si bulung boni tadi. Saya pengen cobain dulu. Hmm. Kalian yang putih ya foodis ya? Yang putihnya. Hmm, jadi dia tuh cenderung tawar rasanya. Kalau yang si bulung boningan langsung asin gitu. Kalau yang ini bener-bener tawar. Dan ini cara makannya. Cantok itu artinya diaduk. Jadi ini harus diaduk dulu makannya. Kalau pengen yang ngenyangin, tipat bulung cantok ini pilihan yang pas foodis. Tipat tuh artinya ketupat. Jadi sensasi makan menu ini tuh mirip kayak menyantap gado-gado. Berbeda dengan rumput laut anggur, rumput laut hijau dan putih ini bisa tahan lebih lama. Dalam sehari warung meneruntum bisa menghabiskan masing-masing 10 kg rumput laut hijau dan putih. Eh by the way, semua resep aneka rujak di sini udah turun-temurun loh foodis. Awalnya sih warung ini cuma jualan di pinggir jalan aja. Tahun 2015 baru datuh buka warung kayak begini di kawasan Sanur dan Pasar Bali. Yang dua bumbu kacang ini juga enak banget foodis. Apalagi ini nih, saya suka banget ini. Kayak bumbu gado-gado. Jadi memang karena dia teksturnya crunchy terus rasanya tawar. Kayak makan sayur aja gitu, sayur sama bumbu kacang. Ini enak banget sumpah beneran, saya nggak bohong. Dan tadi kan katanya pakai petis nih bumbunya. Tapi nggak berasa petis sama sekali yang berasa amis gitu nggak foodis. Terus rasa enak aja, bener-bener pas. Terus bumbu kacangnya juga kental banget. Aduh enak banget ini, dibalik nggak jatuh-jatuh nih budis. Enak banget ini sumpah. Bahagia saya makannya. Yang ini juga enak banget, pas buat dicocol-cocol. Terus karena dia pakai gula merah khas Bali yang dicairkan, tapi nggak cair-cair banget. Teksturnya kental banget. Rasanya manis dan crunchy-crunchy kacangnya berasa banget foodis. Jaduannya enak. Kayak suka semuanya. Emang ya, kalau nemu makanan lazis tuh bawaannya jadi bahagia. Apalagi kalau pas bayar. Ternyata you know what, harganya tuh receh banget. Aduh, makin happy deh kita. Aneka Rujak di warung menurut ini harganya start from 13 ribu aja foodis. Meskipun masuk makanan khas Bali, Rujak rumput laut tuh nggak banyak yang jual lho, iya. Selain buat nyobain aneka seafood nih, kalau foodis ke Bali wajib banget ya, buat icip-icipin sensasi makan rujak rumput laut. Ini lazis. Oke foodis, jadi kalau suka yang manis-manis, per bumbu kacangan ini enak banget. Terus kalau foodis suka yang asin-asin, seger gurih, pakai bumbu kuah pindang, itu juga recommended. Yang pasti, si bulung boni kuah pindang ini, wajib banget dicoba kalau ke Bali, karena kayaknya nggak ada di tempat lain foodis. Oke foodis, makan receh, menurut receh, tapi rasa nggak recehan. Kita habiskan semuanya.